Intro Halo pemirsa bio e-pop news, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita berdua dalam edisi khusus Ramadan. Saya Ian Umar dan saya Fina Muqtadi. Assalamualaikum pemirsa dan selamat menjalankan bulan suci Ramadan. Dan bagi yang menjalankan ya. Benar banget. Amerika sendiri juga puasa itu mulai tanggal... Sama 27-an atau 26 gitu. 27. 27 ofisialnya sebenarnya. 27 Mei. Nah ini kan semua pasti seluruh umat muslim di seluruh dunia. Di Amerika juga banyak umat muslimnya dan ada berbagai cerita tentang muslim di Amerika ya. Pastinya ada banyak sekali, semuanya lengkap hari ini. Sebuah novel remaja baru mengisahkan tentang tantangan sebagai imigran dan muslim di Amerika. Festival Film Lintas Agama diadakan di negara bagian Maryland. Seorang diaspora Indonesia menjadi guru di sekolah Al Salamdei, negara bagian Missouri. Pemirsa gimana liputan-liputannya? Jangan lupa yang nanti harus disimak. Nah kita ke Washington DC dulu karena kita akan ketemu dengan warga-warga Indonesia ataupun diaspora Indonesia tinggal di Washington DC area. Yang ternyata juga menjalankan atau membuat sebuah pesta bazar. Betul sekali. Nah acara ini memang acara tahunan yang diadakan di Masjid Imam Center. Ini adalah Masjid Komunitas Indonesia di Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan acaranya rame banget dihadiri keluarga gitu kan. Ada acara lomba-lomba. Macam-macam deh pokoknya. Pastinya makanan dong. Exactly ya, pastinya makanan. Namanya juga bazar, pasti harus ada kuliner Indonesia juga. Jauh-jauh kita merantau di sini tapi makanan Indonesia tetap ada. Pasti. Pernyataan lihat? Kita lihat aja di puternya. Beberapa hari menjelang bulan Ramadan, Masjid Imam Center di kota Silver Spring, Maryland, Amerika menyelenggarakan bazar Ramadan. Suasana sukacita menyambut Ramadan sangat terasa. Warga muslim saling menyapa, bersilaturahmi, dan berbagi cerita tentang persiapan puasa. Tapi yang paling seru, sejihan kuliner Indonesia. Mulai dari sate ayam, bakmi bakso, lontong, semua dijual di sini. Makanan-makanan ini bisa juga dipesan untuk persiapan sahur dan buka puasa. Samanya ikan, udang, sama ground chicken. Semuanya ada walaupun kita tinggal di Amerika, kita mau jualan apa-apa kayak pare nih. Ada juga. Melihat makanan khas Indonesia seperti Syoma ini, rasanya seperti tidak berada di Amerika. Jajanan lainnya juga menjadi incaran para pengunjung. Bakso-nya bikin sendiri, homemade. Semuanya sebuah homemade. Asli sapi, halal. Bukan hanya makanan, bazar ini juga menjual berbagai busana muslim, mulai dari kain kaftan, hijab, kerudung, hingga aksesoris lainnya. Sementara itu, bagi anak-anak diadakan berbagai acara seperti lomba menggambar dan fashion show. Alhamdulillah, walau tinggal jauh di rantau, komunitas muslim Indonesia di Amerika tetap bersilaturahmi dan merayakan hadirnya bulan suci Ramadan. Hampir 300 pengunjung datang ke bazar Ramadan yang kedua kalinya diselenggarakan di Masjid Imam Center ini. Bagus juga sih buat ngedukung teman-teman yang lain untuk acara Ramadan kayak gini. Sekarang umat muslim Indonesia khususnya bertambah dan kebetulan juga anak-anak muslim di Indonesia juga bertambah. Jadi kita ingin memberikan rasa kepada anak-anak ini, apa namanya, rasa Ramadan itu di Amerika. Kalau mereka juga tidak sendiri dan mereka tetap bisa merayakan Ramadan dengan sukacita dan juga dengan keislaman. Pihak penyelenggara berharap bazar Ramadan ini akan menjadi agenda rutin komunitas muslim di Imam Center dan dapat membantu silaturahmi antara umat muslim di Amerika serta mempromosikan sikap toleransi beragama di antara masyarakat Amerika. Dari Silver Spring, Maryland, Tim VOA. Oke kita berhenti ke liputan lainnya dan kali ini kita akan mengangkat sebuah isu yang cukup mulai, bukan mulai ya, semakin jadi sorotan karena itu tentang kehidupan warga muslim dan juga remaja mungkin di Amerika. Seperti apa dan dilihat dari kacamata seorang anak muda ya, anak muda seperti remaja dari keturunan Pakistan di Amerika. Ya ini dituangkan dalam sebuah buku berjudul Amina's Voice dan bukunya baru saja diluncurkan baru-baru ini di Washington DC. Saya sendiri hadir Ian, ke peresmiannya, dapet tanda tangan langsung dari penulisnya Henakan. Langsung aja kita lihat liputannya. Lewat Amina's Voice, penulis Henakan menyuarakan pergulatan yang dialami seorang remaja perempuan muslim dan imigran di Amerika. Isu yang diangkat mulai dari konflik persahabatan, perbedaan kultur, konflik keluarga, sampai islamofobia. Meskipun ini novel fiksi, tapi sebagian kisahnya terinspirasi pengalaman pribadikan sebagai muslim keturunan Pakistan di Amerika. Bagi sebagian pembaca, karakter Amina merupakan sosok idola yang telah lama didambakan. Hena berharap bacaan ini tidak hanya menawarkan sosok panutan baru, tapi juga menghapuskan prasangka dan membuka wawasan. I hope that those who, like I said, don't know a muslim personally, or maybe don't have access to a muslim friend, will get to know one through the story and see themselves in the story, to realize that Amina's experiences resemble their own perhaps, or that her family isn't as different from theirs as they might have thought or have been led to believe by what they hear about muslims in the world. And that through her, getting to know her as a character, getting to root for her as a character, that they develop the sympathy and empathy for her, and hopefully more tolerance. Amina's Voice adalah novel pertama keluaran Salam Reads, imprint dari penerbit besar Simon & Schuster yang baru dibentuk tahun 2016 untuk memusatkan perhatian pada buku muslim anak-anak. Bacaan ini diluncurkan akhir Maret lalu di toko buku Politik St. Pro's Washington, D.C., disertai dengan diskusi bersama penulisnya. Sebelumnya, Henakan juga telah mengeluarkan beberapa buku anak-anak bertemakan islami, termasuk yang ada di toko buku ini, ada Golden Domes and Silver Lanterns, kemudian Night of the Moon, dan yang paling populer adalah ini, It's Ramadan Curious George. It's Ramadan Curious George menceritakan tentang karakter kartun terkenal George yang menemani kawan muslimnya berpuasa dan menjalani kegiatan Ramadan. Kesuksesan buku ini telah membesarkan nama Henakan sebagai salah seorang penulis buku muslim anak-anak terkemuka di Amerika. Dari Washington, D.C., Fina Moptadi, Adria Widyatmoko, VOA. Nah, salah satu isu yang diangkat dalam buku itu kan islamofobia ya, nih ya. Jadi, ada salah satu bab dalam buku itu cerita tentang masjid si Amina ini dirusak sama orang nggak dikenal gitu. Di vandalisme. Memang itu fiksi dalam cerita, tapi ironisnya beberapa hari sebelum buku ini diluncurkan, masjidnya si penulis Henakan di Silver Spring itu mendapat surat ancaman bernada kekerasan. Emang sih nggak sampai kejadian ya, dan ini memang juga nggak ada kaitannya sama peluncuran buku, tapi tetap aja itu membuat Henakan merasa, wah ini sepertinya isu ini memang sangat cukup besar di Amerika, dan tepat sekali untuk menerbitkan buku ini. Mungkin lebih banyak lagi bisa belajar tentang islam seperti apa, dan warga Amerika semakin kenal islam seperti apa, dan semakin menumbuhkan toleransi. Itu lho idenya pemirsa. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Hai, nama saya Hena Khan, dan saya hanya ingin berharap Anda selamat menikmati bulan Ramadhan, dan selamat menikmati bulan yang berharga, dan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!